saya lihat disini sampai kapanpun halo para netizen balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin ari amanda manopo dan aria saloka lagi lagi manajernya amanda ungkapkan segera setelah diisukan ya bahwa manajernya amanda spil foto amanda di ikatan cinta bersama ya para pemain ikatan cinta namun kini manajernya amanda ungkapkan segera pertanda apakah ini akankah amanda kembak lagi ya ke ikatan cinta meski dalam skenario yang berbeda oke setelah usai oke proyek bersama aliando ini akankah amanda dan aria bisa bersama kalian penasaran apa yang terjadi ke depannya mari kita lihat nah mari kita lihat ya apa yang terjadi dalam kisah ya amanda manopo yang kini kedua kalinya manajer amanda diisukan ungkapkan ya segera ya untuk amanda manopo apakah ini setelah diisukan bahwa manajernya amanda spil foto amanda dengan para pemain kata cinta akankah amanda kembali dalam karakter yang berbeda ya sama seperti harapan dari para fans di luar sana atau apa yang terjadi oke akankah amanda dan aria ini bisa kembali bersama menjadi aladin atau ya skenario nya andin atau amanda datang namun ya dalam karakter yang berbeda mari kita lihat karakter yang pertama karakter yang keluar adalah seven of swords kita lihat disini ada pria mengambil lima buah pedang meninggalkan dua pedang di belakangnya saya lihat dengan mata batin saya banyak pengalaman berharga yang didapatkan amanda manopo ya dalam menjadi karakter andin di ikatan cinta banyak pengalaman berharga dalam hidupnya kita buka lagi kartu kedua kartu yang keluar adalah the devil kita lihat disini ada pria dan wanita yang sedang terbelanggu dan ada devil di atasnya nah saya lihat disini oke amanda manopo dan arya salalka dalam kisah ikatan cinta mereka ukir ya cerita manis di hatinya para fans saya lihat disini sampai kapanpun amanda dan arya ini tak akan bisa terpisahkan kita buka lagi karakter ketiga kartu yang keluar adalah queen of wands kita lihat disini ada wanita atau ratu memegas satu buah tongkat dan tangkai bunga ratu ini duduk disini sana nah saya lihat disini tak dipungkiri amanda kini berada dalam puncak kepopularitasannya ya amanda punya nama besar oke saya lihat disini amanda memang saat saat ini lagi pikirkan ya kehidupannya di masa depan kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya manajer amanda manopo kemarin diisukan ya posting foto amanda bersama pemain ikatan cinta dan kini manajer amanda ya ungkapkan segera untuk amanda manopo apakah ini apakah segera kembali kegiatan cinta atau segera yang lain mari kita lihat kartu keempat kartu yang keluar adalah ke night of cups kita lihat disini ada pria memegas satu buah cups pria ini naik kuda putih di depannya ada aliran sungai saya lihat disini memang masih ada harapan dari area saloka untuk bisa bersama dengan amanda manopo lagi ya ada harapan saya lihat disini ada penawaran sepertinya untuk amanda bisa kembali lagi keingatan cinta kita buka lagi kartu kelima kartu yang keluar adalah six of sword kita lihat disini ada pria yang membawa keluarganya dan ada enam buah pedang saya lihat disini oke sebenarnya amanda manopo dan area saloka ya tak bisa terpisahkan dari karakter al dan andi oke ketika amanda ungkapkan pamit dari kemah cinta maka ada rasa hambar yang terasa area saloka tanpa sosok amanda kita buka lagi kartu keempat kartu yang keluar adalah ten of wands kita lihat disini ada pria mengangkat sepuluh buah tongkat seperti pulang ke rumah hingga digadang-gadang area saloka diisukan bakal pamit dari kemah cinta namun kini area saloka tetap dikena cinta dan masih ada harapan untuk bisa membersamai amanda lagi kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya akankah hal itu bisa terjadi hal dimana amanda dan arya ya bisa bersama meski dalam skenario yang berbeda atau dalam projek yang berbeda kita buka lagi kartu ketujuh kartu yang keluar adalah as of cups kita lihat disini ada cups yang luarkan banyak ayah saya lihat disini masih banyak para fans yang mendoakan mencintai mereka yang mengharapkan mereka bersama ya di dalam projek maupun di dunia nyata kita buka lagi kartu ke delapan kartu yang keluar adalah knack of pentacle kita lihat disini ada pria memegangkan sebuah poin naik kuda hitam dibelakangnya ada bagel warna kuning nah saya lihat disini yang kita tahu area seloka juga ya fokus dengan projek youtube nya dan tak dipungkiri masih banyak pundi-pundi rupiah yang bakal menghampiri sosok area seloka di kedepannya kita buka lagi kartu terakhir kartu yang keluar adalah The Hiropan kita lihat disini ada guru spiritual ada dua orang pengikutnya di kanan kirinya ada dua buah pilar dan ada ya begul orang putih belakangnya nah saya lihat dengan mata batin saya oke area seloka dan amanda lagi menunggu momen yang tepat untuk bisa kembak lagi satu frame lagi satu projek lagi ten of wands ada rasa hamba dan rasa area seloka tanpa sosok amanda di ikatan cinta six of swords saya lihat disini hubungan amanda dan area masih harmonis mereka sebenarnya masih berada di perahu yang sama yaitu perahu ikatan cinta meskipun di saat ini mereka ya terlihat berjauhan dalam projek yang berbeda tapi saya lihat disini ada harapan dari area seloka untuk bisa kembak lagi dengan amanda queen of wands yang kita tahu amanda manopo lagi berada di puncak karirnya ya projek apapun yang ya disentuh amanda menjadi emas tak dipungkiri amanda pun menyadari ya sah-sah di ikatan cinta adalah ya sah-sah terbaik dirinya the devil amanda manopo dan area seloka tak bisa terpisahkan ya dari karakter aldatnya andidi sampai kapanpun saya lihat disini ada pengalaman yang berharga oke meskipun ya ada rasa yang masih tersembunyi yang coba disembunyikan mereka untuk satu sama lain saya lihat disini ada pengalaman berharga yang didapatkan area seloka dan amanda imbas kebersamaan mereka di ikatan cinta dan kita dong semoga harapan para fans bisa terwujud melihat amanda dan area bersama lagi satu frame dan ya oke ungkapan dari manajernya amanda semoga bisa terwujud juga kawan-kawan bagaimana menurut kalian boleh komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di salam peramal melihat dengan mata batin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati